Salam penduduk youtube Sekarang kita melanjutkan tutorial kita Untuk membuat name tag menggunakan microsoft word Tampilannya seperti ini Nanti yang mau silahkan bisa download Cara downloadnya di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Langkah pertama disini kita buat dulu Satu halaman kosong menggunakan microsoft word Kita bebas dulu lah Sekarang kita mulai layoutnya di setting Kita pilih disini teman-teman bisa menggunakan A4 Atau menggunakan legal atau F4 Sesuai kertas yang tersedia saja Kita pilih landscape untuk orientationnya Setelusnya untuk marginnya Kita custom saja Disini kita masukkan 0,5 ya Kalau teman-teman tidak menggunakan cm Tinggal ditulis saja untuk belakangnya memakai tulisan cm Kalau sudah kita kopas saja Seperti itu Terus kita tekan ok Setelah itu kita buat satu shape Pilih insert Lalu pilih disini ada rectangle Kita drag ya seperti ini Kita buat memanjang ke atas Dan untuk ukurannya Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat Disini ada 55 ke 8,5 ya Maksud saya 5,5 ke 8,5 cm Kalau di mm berarti 85 ke 55 Oke kalau sudah kita hilangkan dulu Untuk outline nya Dan sekarang kita ganti disini Feel nya atau background nya Yang sudah saya siapkan Oke ini adalah background yang ke Apa maksud saya desain yang keempat ya Teman-teman untuk desain yang lainnya Bisa digunakan juga Bisa lihat di cek di channel ini Oke kita pilih disini warna yang Orange saja ya Kita pilih insert Dan insya Allah ini tidak akan pecah ya Teman-teman karena Kita membuatnya 1000 pixel ya Kalau tidak salah di ilustrator nya Oke kalau sudah outline nya kita hilangkan Kita sudah punya satu background Setelah itu kita duplikat dulu Teman-teman Setelah di duplikat Bagian yang ini kita diganti menjadi logo ya Caranya pilih format Edit shape Change shape Ubah menjadi lingkaran Seperti itu Lalu ukurannya kita ganti dulu Disini disamakan Kalau 55 Ini juga 55 Asal bentuknya harus presisi Oke Kita perkecil Seperti itu Terus kita ganti disini Feel nya menjadi logo ya Pemberitahuan aja Disini semuanya harus menggunakan shape Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Supaya nanti kita gampang menggrup dan menganggrupnya Oke Kalau sudah Terus kita duplikat dulu Yang ini kita akan buat prem untuk foto ya Ini juga saya sudah siapkan teman-teman Oke Sebentar Prem untuk fotonya juga sudah saya siapkan Disini ada dua warna ya Sebenarnya Untuk bagian ini Kita bisa buat di Bagian langsung ya Di microsoft word Tetapi ini akan menyita waktu yang lama ya Jadi kita harus langsung saja lah Seperti ini Oke setelah itu Kita duplikat ini Sebanyak tiga kali saja Seperti itu Ini akan digunakan untuk Social media Kita masuk-masukkan dulu Yang kita masukkan yaitu Facebook Terus disini juga ada Youtube Dan yang terakhir ada Twitter Oke setelah itu Teman-teman Kita masukkan textnya ya Di bagian text Kita bisa di copy saja Yang ini teman-teman Kita drag ke kanan Sambil di Menekan control Seperti itu Lalu Fillnya kita hilangkan No fill Supaya kelihatan Kita pilih dulu Untuk Outline nya ya Kita Klik disini Sebentar Lalu ada Lalu ada Add text ya Disini kita akan buat textnya Oke kita isi Disini Saya di paste saja ya Teman-teman Supaya Lebih cepat Nanti yang diisikan Kita cek dulu Warnanya Disini warna hitam saja Atau Kita bisa di Clear format Supaya sama Dan isinya Kita pilih Disini bisa dilihat Teman-teman Untuk warna-warnanya Text fill juga bisa di cek Disini Oke Kita rapihkan dulu ya Untuk Tingginya Kita Buang Semua Terus kita pilih Satu Setelah itu Di lens passing option Kita Masukkan Sekitar 0,5 Atau 0,75 Kita cek dulu Berarti yang ini saja Harusnya 0,75 Lens passing Oke Iya Seperti itu Ini Di Bagian Atas Akan digunakan Untuk Logo Bagian company Websitenya Kita perkecil Dengan cara Kurung-kurawal Kiri Sambil Mendekan Control Kalau Dimemperbesar Berarti Kurung-kurawal Kanan Sambil Mendekan Control Seperti itu Oke Ini Kita setting Dulu Tulisannya Saya menggunakan Pond Dari google Pond Predoka One Kita kasih Warna Putih Oke Oke Kalau sudah Kita perkecil Dulu Oke Disesuaikan Saja Untuk Menariknya Teman-teman Bisa menggunakan Disini ada margin Bagian atas Terus Untuk logo Kita naikkan Di atas Disini Caranya Supaya mudah Diklik Pilih dulu Order Ada bring to Pond Bring to Pond Seperti itu Oke Ini untuk Logo Kita simpan Di pojok Kiri Dan Selanjutnya Kita masukkan Untuk foto Ini juga Sama Kita masukkan Tadi Format Sebentar Kita klik Dulu Jangan Terlewat Harus disimpan Di atas Supaya Lebih mudah Ini sepertinya Kurang bulat Oke Kita duplikat Teman-teman Caranya Di drag Seperti itu Terus Filnya Kita ganti Menjadi Foto Teman-teman Atau Foto Pemilik Name tag Kita insert Saja Oke Kita sesuaikan Dulu Ya Seperti ini Nanti Jangan Menjadi Distorsi Distorsi Untuk Fotonya Kalau Ingin Disesuaikan Lagi Ini bisa Di crop Di format Lalu ada crop Seperti itu Yang dirubah Adalah bagian Fotonya Seperti itu Nanti bisa disesuaikan Atau dirapikan Saja Oleh teman-teman Oke Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita Bagian bawah Kita Kita Bawa Kasih Tab Satu Kali Yang Ini Kita Perbesar Saja Kasih Ball Terus Kasih Pondnya Arial Untuk Content Creator Kita Perkecil Seperti Yang Tadi Ini Lens Passing Yaitu 7,5 Ya 7,5 Atau 3 per 4 Mungkin Yang Creator Kita Perkecil Kasih Ball Lagi Dan Untuk ID Di Sini Kita Perkecil Juga Sambil Tekan Control Kurung Kurawal Sampai Bentuk Sejajar Oke Kita Bisa Kasih Tab Kita Atur Disini Menggunakan Margin Di Atas Ya Maksud Saya Ruler Mungkin Bukan Margin Oke Kita Sesuaikan Dulu Ini Bisa Kita Gunakan Sepasi Seperti Itu Dan Untuk Namanya Kita Cek Dulu Oke Kita Enter Saja Ini Bisa Kita Perbesar Untuk Namanya Oke Ini Kita Perkecil Untuk Namanya Yang ini Kita Beri Warna Orange Iya Seperti Itu Kita Rapihkan Dulu Ini Batasnya Sama Dengan Bagian Ini Ya Bagian Background Bagian Atas Sekarang Kita Masukkan Social Media Kita Tarik Saja Bring To Prone Terus Kita Rapihkan Dulu Untuk Jaraknya Ini Bisa Deseleksi Ketiga Tiganya Menggunakan Shift Lalu Kita Pilih Align Dan Allegiant Middle Oke Kita Group Lalu Kita Perkecil Kita Turunkan Kebawah Simpan Disini Untuk Social Media Terakhir Kita Masukkan Di Bagian Ini Nama Ya Berarti Nama Social Media Pemilik Atau Perusahaan Kita Kasih Tab Kasih Enter Lagi Kalau Kurang Pas Teman Teman Bisa Dikasih Ini Berarti Ya Sebentar Kita Kalau Dikasih Karena Mungkin Disini Pengolah Kata Ya Teman Teman Bisa Menggunakan Textbox Caranya Sama Yang Ini Kita Cut Saja Untuk Tulisannya Ctrl X Seperti Itu Ini Angkat Ke Bagian Atas Lalu Kita Drag Ke Bawah Sambil Menekan Control Jadi Kita Kopas Aja Oke Kita Perkecil Dulu Oke Ini Jadi Bisa Ya Teman Teman Oke Enter Saja Sebentar Kita Turunkan Ini Juga Sama Rapihkan Sedikit Iya Seperti ini Kurang Lebih Kita Hilangkan Untuk Outland Outland Hilangkan Ini Juga Sama Hilangkan Untuk Outland Oke Seperti Itu Kita Rapihkan Dulu Ini Sama Kita Rapihkan Ini Bisa Di Enter Oke Jadi Cara Membuatnya Teman Teman Hampir Sama Tinggal Di Drag Saja Tinggal Kita Buat Untuk Bagian Belakang Caranya Kita Seleksi Dulu Disini Ada Select Object Kita Seleksi Semuanya Terus Kita Drag Ya Seperti Itu Kita Drag Saja Bagian Yang Tidak Digunakan Ini Kita Pisahkan Dulu Ini Kita Ganti Dulu Untuk Frame Kita Ganti Fill Ya Oke Background Diganti Dengan Ini Bagian Belakang Kita Insert Saja Terus Terus Bagian Yang Ini Kita Simpan Di Atas Oke Kita Masukkan Identitas Dari Ininya Ya Sebentar Ini Warnanya Putih Jadi Tidak Kelihatan Kita Pilih Saja Salah Satu Text Box Kita Drag Ke Bagian Tengah Ini Digunakan Untuk Deskripsi Kita Ganti Nanti Ini Bisa Dibuat Untuk Aturan Atau Untuk Ketentuan Ketentuan Dari Perusahaannya Kita Gunakan Bullet Disini Ya Atau Bisa Teman-teman Menggunakan Angka Juga Boleh Oke Ini Jangan Sampai Lewat Dari Frame Namanya Kita Rapihkan Dulu Oke Seperti Itu Sebentar Ini Ada Yang Terlalu Besar Ya Seperti Itu Dan Bagian Atasnya Tinggal Kita Masukkan Yang Name Ya Disini Caranya Sama Teman-teman Bisa Ngambil Ini Kita Ctrl-X Naikkan Ke Atas Sambil Menekan Drag Terus Kita Paste Di Bagian Ini Tinggal Dihilangkan Untuk Bullet Saja Ini Juga Sama Oke Sedikit Lagi Hampir Tuntas Kita Kasih Ctrl-E Supaya Di Tengah Atau Di Ctrl-R Juga Bisa Ya Supaya Di Rata Kanan Terakhir Tinggal Dimasukkan Untuk Tanggal Expire Ini Saya Masukkan Dengan Join Dan Expire Saja Bisa Diberikan Saja Tab Dua-duanya Oke Terlalu Lebar Kita Beri Sepasi Juga Bisa Oke Seperti Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Ini Dan Tinggal Kita Bersihkan Dulu Bagian Yang Tidak Terpakainya Kita Drag Kita Hapus Oke Kita Rapihkan Dan Tinggal Kita Di Perbanyak Ini Kita Group Ini Ini Juga Sama Kita Seleksi Dulu Iya Seperti Itu Sebentar Kita Seleksi Lagi Diklik Pada Garisnya Kita Group Oke Nanti Untuk Bagian Depan Yang Untuk Menggunakan Bar Untuk Nama Dan ID Saja Teman Teman Nanti Bisa Digunakan Atau Caranya Sama Seperti Ini Cara Memperbanyaknya Tinggal Kita Drag Ke Sebelah Kanan Sambil Menekan Control Ini Juga Sama Ke Bawah Tinggal Kita Drag Ke Bagian Bawah Sambil Menekan Control Seperti Itu Oke Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Yang Terlewat Atau Yang Tidak Bisa Dimengerti Silahkan Di Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesya Channel